Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah ikut ya di sini dalam acara bimbingan tugas akhir. Nah di sesi kali ini saya coba menyampaikan suatu perawasan baru lah. Ini adalah layar orange. Versi keberapa saya kurang-kurang hafal ya. Ini layar orange. Nah yang menarik dari orange itu adalah Anda perlu mengetahui komponennya. Jadi yang pertama di tengah layar memenuhi sebagian besar layar ini adalah kanvas. Di sini kanvas. Jadi di orange itu kita juga bisa membuat penjelasan naratif. Jadi kalau Anda punya workflow, punya diagram alir, suatu analisis itu Anda bisa memberikan anotasi atau catatan langsung di kanvas orange. Jadi ini elemennya itu kanvas yang besar ini. Kemudian elemen yang kedua adalah file-nya. Jadi file itu bisa file data. Jadi file di sini ini bisa file data. bisa file operasi. Nah file operasi itu contohnya adalah file yang ini, yang Anda lihat sekarang ini. Jadi file, open. Nah nanti di folder yang Anda inginkan itu ada dokumen yang extensionnya OWS. OWS. Ini tinggal di klik saja. Nah nanti file yang sama ini akan muncul di layar Anda semua. Sudah saya upload ke Google Drive. Nah itu. Yang berikutnya adalah file. File itu tadi ada dua ya, data dan operasi. Nah di sini saya update ya yang ada di Google Drive. Nah file data itu bisa setidaknya tiga format yang saya tahu dan sering pakai. yang pertama Excel dengan berbagai variannya. Ini bisa Excel, bisa XLSX gitu ya. Nah saya tidak tahu ODS bisa nggak ODP. ODP ini dari LibreOffice atau OpenOffice. Seperti Microsoft Office tapi gratis. Saya tidak tahu. Mungkin bisa. Nah yang berikutnya adalah format text. Format text itu bisa TXT, CSV, dan yang lain. Yang jelas formatnya itu bisa dibuka dengan ODP. Nah Anda bisa dapatkan format text ini dari Excel. Jadi Anda ngetik data itu bisa dengan Excel. Kemudian di export atau di save as ke text. Itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah Google Sheet. Jadi Google Sheet itu link Google Sheetnya harus Anda copy. Kemudian Anda taruh di window yang di ini kan. Yang dikeluarkan oleh Orange. Nah sebelum Anda menyalin link dari file Excel yang ada di Google Sheet itu. Jadi sebelum link Google Sheet disalin. Anda harus membuka akses dari file itu secara publik. Jadi dibuka dengan modus publik. Ada orang yang ada link yang bisa membuka file. Itu kurang lebih. Jadi harus dibuka sebebas-bebasnya agar Orange bisa membuka akun Anda dan akhirnya membuka file. Nah kemudian analisis. Analisisnya bisa apa saja. Nah saya bukan orang yang sudah mengeksplorasi seluruh analisis yang ada di Orange. Tidak. Saya menggunakannya memang sering tapi berdasarkan kebutuhan saya saja. Nah yang sudah pasti adalah analisis statistik. Baik statistik yang sifatnya basic. Basic statistik. Bivariat. Bivariat itu cuma dua sumbu. Dua parameter. Atau multivariat. Multivariat itu yang parameternya banyak. Jumlah kolomnya banyak. Itu bisa. Basic spatial analisis. Itu bisa. Basic spatial analisis. Bisa. Tapi seberapa basic saya juga belum pernah mengeksplorasi. Jadi spatial itu kalau Anda punya koordinat itu bisa diplot di atas peta. Nah tapi petanya yang saya tahu itu peta yang built-in ada di dalam instalasi Orange atau yang ada di dalam plugins. Jadi Orange itu punya juga komponen plugins. Di sini ada plugins. Plugins itu mungkin di antara Anda sudah tahu plugins itu adalah modul tambahan. bisa berupa analisis tambahannya atau widget kalau di Orange menyebutnya. Ini widget. Icon-icon ini widget. Semacam program kecil. Nah jadi plugins itu adalah program kecil yang sebelumnya tidak ada di Orange secara standar. Dalam instalasi standar Orange tidak ada. Maka ada orang Orange yang membuat plugins itu. Atau orang di luar Orange karena ini open source. Ada orang di luar Orange seperti Anda juga bisa membuat programming plugins dari widget-widget ini. Kurang lebih seperti itu. Nah analisis yang ketiga adalah predictions. Predictions itu mungkin Anda familiar dengan istilah machine learning, istilah artificial intelligence, neural network. Seperti itulah itu ada. Walaupun saya belum juga mengeksplorasi secara penuh. Jadi saya sempat mencoba, coba dan seterusnya. Tapi mengeksplorasi secara penuh saya belum. Jadi intinya pelatihan ini sangat terbuka bagi Anda juga untuk membuat pelatihan yang sama tapi lebih detail. Nah hal yang keempat adalah karakter dari Orange itu sendiri. Jadi dia satu free sudah pasti karena bisa didownload tanpa Anda harus mengeluarkan biaya untuk membeli. Kecuali untuk donasi. Silahkan Anda donasi tapi itu sukarela. Yang kedua dia juga open source. Jadi yang free tidak harus open source. Tapi ada yang free dan open source. Nah ini salah satunya. Jadi kodenya itu dibuka. Jadi Anda bisa melakukan programming untuk membuat plugins. Nah kemudian sifatnya visual. Jadi visual seperti Anda pakai Excel, pakai Windows. Kalau yang pakai Windows. Jadi visual tidak ada kode. Coding tidak ada. Walaupun Orange ini dibuat sepenuhnya dengan Python. Pakai coding. Jadi widget ini itu ada codingnya juga. Tapi sudah di custom made oleh seseorang untuk bisa secara visual Anda gunakan. Nah kemudian sifat yang keempat adalah reproducible. Jadi intinya ini contoh kanvas ini. Yang filenya OWS. Apapun yang Anda buat di kanvas ini. Widget-widget ini bisa Anda tarik. Sebanyak apapun. Terserah. Nah apapun yang Anda taruh di kanvas ini. Itu akan bisa dibuka oleh orang lain. Jadi tidak akan tergantung oleh versi. Kemudian file datanya juga selama datanya sama. Jadi file data. Misalnya saya melakukan analisis. Saya taruh datanya di sini. File datanya saya berikan juga. Selama datanya sama. Dan kanvas ini bisa di download dan dibuka oleh orang lain. Maka orang lain itu akan bisa menghasilkan analisis. Atau plot yang sama persis. Nah itu namanya reproducible. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tindpal. Tindal. Ya Tidak di sini. Sudah jadi. Oke. Oke. Kemudian kalau file sudah ada? Enggak... presenter. Ziki mungkin bisa share, Ziki. Agora kalau file ditunjukkan. Sebagai contoh, Langsung di-upload saja di chat itu. Sambil menunggu ya. Nah sekarang saya coba jelaskan lebih panjang sedikit tentang widget. Jadi widget itu adalah satu program kecil yang di dalamnya ada kode, ada kode yang dibuat oleh seseorang yang sudah di-customize dan sudah di-otomatisasi. Nah jadi widget itu ada di sebelah kiri sini. Widget itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang terkait dengan data. Widget berkaitan dengan data. Kemudian yang berikutnya widget tentang visualisasi. Sorry ini Ziki, jadi akan bagi file ya? Iya Pak. Oke. Jadi widget yang kedua itu yang sifatnya berkaitan dengan visualisasi. Grafik, plot, dan seterusnya. Kemudian ada yang sifatnya modeling. Nah modeling ini juga macam-macam. Ada modeling yang sifatnya prediction tadi ya. Seperti ini random forest ini tuh prediction. Seperti machine learning. Salah satu jenis dari machine learning. Kemudian ada neural network. Mungkin Anda pernah dengar. Memang tidak terlalu familiar buat anak geologi, tapi buat anak yang lain itu sangat familiar. Setidaknya sudah sering dikenalkan. Nah yang kita familiar adalah linear regression. Ini pasti. Ini regresi linear. Rasanya itu yang biasa. KNN sama TRI itu adalah klasifikasi. Jadi metode pemodelan yang ujungnya adalah klasifikasi dari data. Baik. Kemudian widget yang tipe ketiga adalah evaluasi. Jadi di sini yang sifatnya ada prediction dan lain-lain. Ini saya juga belum eksplor semua. Belum belajar semua juga. Tapi rasanya akan berkaitan juga. Terutama bagi Anda yang ingin mengerjakan pemodelan. Tentunya tidak di dalam yang sedang skripsi ini. Jadi jangan yang saya tampilkan di sini Anda anggap sebagai ini harus masuk skripsi. Tidak harus. Tapi Anda tidak saya larang. Setelah skripsi Anda mengembangkan. Nah ROC. ROC ini sering sekali ini. Saya sudah upload Pak. Oke. Ke Google Drive. Tapi itu data saya sih Pak. Iya parameter fisik saja. Tapi ke Google Drive ya? Iya sudah. Google Drive. Ini data. Un-nya Ziki ada. Ini saya juga. Kita download. Penampil kok. Enggak mau. Baik. Ini data. Kita tunggu. Nah kemudian ada yang jenis unsupervised. Unsupervised ini klasifikasi juga. Pemodelan juga. Ada distance matrix. Jadi Anda bisa melakukan perhitungan jarak. Jarak bukan jarak fisik ya. Misalnya jarak saya dengan laptop. Itu bukan begitu. Tapi jarak antar data. Kemudian ada PCA ya. Principle Component Analysis. Clustering. Itu ada. Nah sekarang kita coba langsung praktek. Dari yang sederhana. Jadi saya tidak akan menyontohkan semua hal. Jadi ini adalah data. Ini kita download. Cacat. Sekarang kita buka lagi. File. Open. File yang baru kita buka. Ini file-nya. Nah. Kalau kita lihat di sini. Maka tipe file itu ada beberapa. Nah. Jadi kalau Anda melihat file seperti ini. FID. Bukan file. Tolong. Ini Ziki atau Enggal. Ini jenisnya apa? Eh bukan jenisnya. Ini itu apa? Ziki Pak. Iya Ziki. Ini apa nih? Urutan. Urutan aja Pak. Urutan. Nomor urut ya. Ini identitas. Ini identitas. Jadi identitas itu tidak akan dimasukkan ke dalam analisis. Betul ya? Karena yang ada di sini semua ini adalah numerik. Ini tipe numeriknya. Ini adalah kolom-kolom yang akan kita analisis. Betul ya? Kecuali ini juga. Ini kode identitas mata air. Jadi ini dan ini itu adalah kolom identitas mata air. Nah. Kalau di orange. Itu disebutnya kategori. Ini. Ini kategori. Jangan dimasukkan ke numerik. Masuk ke. Atau teks. Bisa juga. Jadi antara teks atau meta. Jadi ada. Nah ini meta. Meta itu role-nya. Itu seperti metadata. Istilah metadata itu kan biasanya dihubungkan dengan identitas. Jadi FID itu teks. Kemudian ada lagi yang teks. Stasiun. Stasiun. Nah stasiun ini teks juga. Sudah. Otomatis. kemudian M, A, T, Z, Z, Z itu apa ya? Elevasi. Elevasi permukaan. Elevasi. Nah ini kan nanti dalam struktur data Anda yang final Z ini pindahlah ke sini ya. Dekat ke X, Y, Z. Tepat ke koordinat kan? Betul ya? Maaf Pak. Itu kedalaman sumur Pak. Betul. Kedalaman. Oh, kedalaman sumur. Iya. Kedalaman sumur atau posisi M, A, T. Ini M, A, T ya? Iya, ada M, A, T. Oke. Jadi Z itu kedalaman sumur. Nah ini memberikan anotasi kolom ini juga penting Anda. Karena Z itu biasanya asosiasi orang ke elevasi. Jadi ini bisa saja Anda kalau pakai Z, maka ini harus dikonversi ke elevasi. Jadi ini adalah elevasi dari dasar sumur. Betul ya? Ya, benar Pak. MAT juga sama. Kalau tidak ada Z-nya berarti ini masih kedalaman. Tapi kalau sudah ada Z-nya itu artinya elevasi dari MAT. Gitu ya? Oke. Kembali ke orange. Maka ini semua numerik. X, Y numerik. PH numerik. TDS numerik. EC. Nah, EC. Kenapa dia kategorikal? Sebentar. Ini 0 semua. Jadi ini kita set ke numerik. Kemudian suhu, numerik, kedalaman, numerik, F. Oke, numerik semua. Nah, feature, role ini. Role itu adalah peranan. Kalau ini jenis. Kalau type itu jenis, role itu peranan. Nah, peranannya itu sebagai apa? Sebagai metadata. Ya kan? Sebagai identitas. Kemudian kalau target. Target itu artinya dia tidak dianalisis, tapi dia diset sebagai target. Jadi hasil analisisnya itu sedekat apa dengan target. Nah, itu untuk yang prediction. Maka gunakan feature saja. Feature itu artinya ini adalah kolom-kolom yang ikut dianalisis. Feature itu maksudnya. Kemudian kita apply. Oke, tutup. Memang tidak terlihat apa-apa. Nah, kalau Anda ingin melihat isi tabel itu apa tanpa membuka Excel, maka Anda bisa drag widget data table. Jadi ini tinggal kemudian dihubungkan. Jadi komponen dari orange itu selain operationnya, itu atau widget. Di sini juga ada connections. Jadi hubungan antar widget. Ketika sudah dihubungkan, maka Anda bisa melihat bahwa data atau identitas apapun yang ada di widget sebelumnya itu dilempar ke widget yang baru. Jadi Anda bisa data table, Anda double-klik. Ini akan memperlihatkan tabel Anda. Nah, shading ini, garis-garis abu-abu ini menunjukkan skala saja relatif. Jadi dia otomatis membuat posisi merata-ratakan X itu nilainya berapa sampai berapa. Kemudian ini semakin panjang itu berarti semakin dekat ke nilai maksimum. Kalau dia semakin pendek, akan semakin dekat dengan nilai minimum. Dan seterusnya. Nah, itu untuk variasi saja. Untuk elemen informasi. Tapi tidak perlu dipermasalahkan. Oke, ini data table. Jadi kelihatan ya. Ini persis sama dengan yang di Excel tadi. Nah, kemudian widget yang berikutnya yang saya coba sampaikan. Misalnya ini. Scatter plot. Nah, ketika Anda membuka widget yang baru, maka Anda bisa melakukan klik di bagian kiri dan bagian kanannya ini. Sebelum menarik garis apapun, Anda bisa melakukan klik. Klik kanan. Eh, sebenarnya. Klik. Jadi, di sininya. Di list apa namanya. Widget itu tadi scatter plot mana ya. Ah, ini. Bisa Anda. Klik. Ini bisa di remove. Klik kanan remove ya. Bisa dilihat penjelasannya. Nah, ini penjelasannya itu muncul di ketika Anda klik. Anda sorot ya. Itu ada itu. Jadi, input dan output. Jadi, setiap widget itu ada input di bagian kiri dan output di sebelah kanan. Jadi, dia memberikan arahan jenis widget apa saja yang bisa ditarik ke arah kirinya. Jadi, dia bisa menerima umpan dari widget apa. Jadi, di situ ada widget data, widget features gitu ya. Itu bisa. Kemudian, kemudian di bagian kanan output situ, dia memberikan arahan bisa diumpankan ke widget apa lagi di sebelah kanan. Gitu kurang lebih. Jadi, ini bisa kita tarik. Bisa begini. Data table itu sifatnya hanya untuk viewing, untuk melihat. Jadi, dia tidak melakukan operasi apa-apa. Jadi, Anda bisa melakukan penghubungan widget seperti ini atau langsung dari data. Ini juga bisa. Nah, gitu. Nah, begini. Nah, ketika ada masalah, maka dia akan menunjukkan indikasi. Jadi, misalnya saya ini ya. Nah, misalnya ada widget baru, kemudian saya taruh ke sini. Nah, ini tidak ada masalah. Saya cari yang ada masalah, misalnya preprocess. Oke, ini juga tidak ada masalah. Mungkin di sini. Begitu garisnya ada putus-putus, atau di sini ada titik dot merah, titik merah, maka Anda harus curiga ada masalah. Oke, ini saya lihat. Nah, Anda juga bisa menyorot widget yang bersangkutan, dan membaca arahan yang sama. Itu ada file and plot, input, output. Sini juga sama. Oke. Nah, kita terplot. Kita double-click. Nah, di sini akan muncul pengaturannya. Jadi, ini Anda bisa buka. Jadi, Anda mau bikin plot apa terhadap apa? Anda bisa bikin plot apa terhadap apa? Misalnya, Anda ingin bikin plot TDS terhadap temprato. Nah, suhu terhadap TDS. Nah, ini hasil plotnya. Jadi, ada berapa titik? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh plot. Ini Ziki kok. Tentang, G. Ini gimana cara cleaning-nya, ya? Nanti. Clear. Clear. Nanti, G. Maaf Pak, kepencet. Kepencet itu biasa. Oke. Nah, ini adalah datanya. Nah, kita bisa lihat ada berapa... Nah, ini sekarang ada Z. Nah, ini ada berapa? Kita geser ke sini. Ada berapa titik ini? Kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan titik. Ini saya close. Dan kita double-click lagi. Kita plot. Nah, ada delapan titik. Betul ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kenapa, lima, tujuh? Ini ada juga ini. Tanda seru. Point with missing TDS or suhu are not displayed. Oke. Berarti ada yang datanya itu missing. Nah, ini. Nih, TDS yang ini missing. Ini kenapa? Nol atau bagaimana, G? Yang FID27, G. Yang ini, G. Tidak dilakukan pengukuran, Pak. Kenapa? Tidak dilakukan pengukuran. Itu data yang S2 itu sebenarnya, Pak. Oke. Jadi, tidak dilakukan pengukuran. Nah, tidak dilakukan pengukuran ini memang akan jadi masalah ya. Oleh, arti kalau kita kasih nol, hasilnya belum tentu nol, kan? Ya kan? Jadi, kita kosongkan saja. Karena ini punya orang. Oh iya, sebelum lupa. Anda di sini harus kasih keterangan ya. Keterangan sumber datanya. Jadi, di sini misalnya X tahun 2010. Gitu, Pak. Jadi, ini sumber. Bisa ya? Itu harus-harus ditambahin. Nah, jadi artinya apa? Mungkin yang ini kita bisa exclude. Dan orange sudah mengexclude secara otomatis. Jadi, tidak di-plot. Kalau ada salah satu, nilainya tidak ada. Ini tadi. Youtube, ada dua warning, Pak. Iya, ada dua warning. Sebentar. Kenapa awalnya tidak ada warning? Hanya satu. Sekarang jadi dua. Sebentar ya. Kita ulang. Ini ditambahin tadi, Pak. Yang gara-gara ditambahin. Oh, kan kita tidak menghisap dari Google Sheet. Jadi, mungkin kita coba saja ini di-reload saja ini. Reload. Di-reload. Nah, itu juga satu cara ketika ada warning. Seringkali bisa jadi dia entah kenapa koneksinya terputus. Jadi, Anda bisa melakukan refresh saja di sini. Selama file-nya masih sama ya. Reload. Ini sudah hilang. Nah, ini muncul lagi. Jadi, X-nya TDS. Nah, ini kita bisa rubah-rubah. Jadi, saya pernah bilang ya. Kita bisa mengklasifikasikan ini. Sebagai contoh. Nanti kita kembalikan. Jadi, di sini ada batuan. Ini batuan. Ini batuan. Ini suara orang motong keramik kedengeran nggak? Nggak, Pak. Nggak, Pak. Nggak. Berarti noise-nya bagus. Breksi. Kemudian di sini misalnya lava. 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 Sekarang saya coba download lagi. Oke. Nah, di sini kita buka ulang file-nya. Ini kita ubah lagi ke teks. Ya kan? Batuan teks juga. Kemudian ini kategorical. Kita kasih numerit. Oke. Oke. Ini di teks hilang. Ini sudah terbuka ya. Nah, di sini kita bisa melakukan customizing. Jadi, misalnya Anda ingin pakai warnanya itu adalah batuan. Batuan belum nampak di sini. Reset signals. Jadi, bisa juga reset. Reload tadi itu dilakukan di connection. Jadi, ini connection-nya di reset signals. Nah, ini di oke-kan saja. Kemudian kita lihat. Tanya. Batuan belum masuk. Ini bagus ini. Tidak masalah. Tidak smooth. Tidak. Batuan. Teks meta. Mungkin ini kita harus ubah ke kategori. Jadi, kalau meta, teks meta itu hanya untuk identitas. Kalau batuan ini kan memang bukan identitas ya. Dia jenis data, tapi bukan numerit. Jadi, ini kita coba ke kategorical. Apply. Dan ini kita reset signals. Oke. Sekarang kita buka. Pastinya sudah. Sim. Nah, batuan. Nah, jadi akan muncul kategori baru ini di kolom-kolom Anda. Jadi, yang merah itu numerik. Kalau yang C itu kategorical. Jadi, kategorical itu bisa dipakai kalau jenis datanya itu misalnya besar, kecil, sedang. Terus, batuan A, B, C. Kemudian, mata air milik penduduk. Dan mata air milik PDAM. Jadi, kategorical. Anda tahu lah bedanya antara numerik, teks, dengan kategorical. Kalau teks itu bisa bebas. Apapun bisa Anda kategorikan ke teks. Termasuk kategorical tadi. Tapi ketika, tadi Anda lihat ya, ketika batuan masuk ke teks, maka tidak muncul di dalam analisis ini. Karena analisis ini tipatnya hanya berkaitan dengan numerik dan kategori. Sampai di sini, Ngeti ya. Ngeti, Pak. Ya, oke. Nah, jadi ini memang sedikit 1 atau 2, 1,5 level lebih tinggi dibanding Excel. Ini batuan ya. Nah, jadi sekarang bisa Anda lihat di sini. Batuannya, warnanya muncul. Kalau di Excel kan tidak bisa. Excel itu hanya bisa memperlihatkan warna. Bentuk dan warna masih bisa. Tapi yang dia tidak bisa adalah membuat label. Di Excel, label ini tidak bisa keluar. Yang bisa keluar sebagai label itu hanya nilai dari sumbu X atau nilai sumbu Y. Tapi, kategori seperti ini tidak minggu. Jadi, itu bisa Anda lakukan. Atau Anda juga bisa melabelnya, saya no label ya. Shape. Shape ini seperti biasa. Ini bisa. Ini Anda tahu. Titik-titiknya dirubah-rubah. Nah, size-nya ini juga Excel tidak bisa. Jadi, kita bisa misalnya melakukan ukurannya itu berdasarkan suhu misalnya TDS. Eh, misalnya PH. PH. Nah, jadi ukurannya Anda lihat akan berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan ukurannya seragam. Kalau yang ini ukurannya ditentukan berdasarkan PH. PH-nya makin besar, ukurannya makin besar. PH-nya makin kecil, dia makin kecil. Jadi, kita bisa memperhatikan bahwa semakin ke kanan, PH-nya itu semakin besar. Nah, bisa juga Anda keluarkan color region. Nah, jadi kalau Anda punya data yang banyak, itu bisa itu dia bikin semacam kontur. Tapi berdasarkan warna. Itu bisa. Kemudian ini bisa Anda nyalakan, bisa Anda matikan. Dan ketika Anda mempresentasikan data ini secara langsung pakai orange, maka Anda bisa begini. Nah, Anda bisa hovering, tunjuk titik yang dimaksud, angkanya keluar. Nah, ini bisa dimatikan juga. Nah, yang keluar hanya X, Y-nya saja. Nah, kemudian tentunya regression line. Nah, yang saya tidak belum kekurangannya adalah, lihat kalau sudah dibagi menjadi kategori. Di sini ada kategori batuan. Maka garisnya itu otomatis jadi sebanyak kategori itu. Sementara kita pinginnya kan kategorinya nyala, tapi garisnya itu hanya satu. Nah, kalau ini dimatikan. Nah, maka garisnya tinggal satu. Itu saja ada kekurangannya. Kemudian legend ini, legend itu legendanya. Kalau kategorinya saya nyalakan, maka muncul legendnya di sini. Kalau kategorinya tidak dinyalakan, maka legendnya mati. Tidak terlihat. Oke, kemudian Anda bisa melakukan ini. Nah, Anda bisa geser-geser ini bisa kemanapun yang Anda mau. Terutama kalau datanya banyak. Jadi Anda bisa zoom in, zoom out juga. Tidak terlihat. Tidak bisa lakukan itu. Tidak terlihat ini. Maka akan kembali ke posisi semula yang menayangkan seluruh titik. Jadi itu yang terkait dengan scatterplot. Kemudian, correlations. Kemudian Anda biasa tarik ke sini. Kemudian kita buka. Nah, di sini Anda bisa lihat korelasi antar parameter. Jadi ini, R² itu. R² atau AUC kalau di analisis yang berbeda. Jadi ini, Anda bisa lihat bahwa hubungan antara kalium dengan natrium itu 0,9. Hampir 1. Jadi ini itu berhubungan. Kemudian parameter Y dengan Z berhubungan dan seterusnya. Nah, ini perlu kita lihat. Tidak perlu semuanya di analisis, tapi perlu kita lihat. Kita lihat. Kita tes saja. Relation itu Anda bisa melakukan kategori data ini. Jadi kalau ini batuan. Ini batuan. Kemudian bagaimana dengan suhu. Nah, ini. Ini kisaran datanya. Jadi yang suhunya 30 itu ada 4 titik. Misalnya begitu. Nah, seperti ini. Dan ini semua file ini bisa Anda capture screen bisa. Anda save di sini bisa. Jadi ini save. Nah, ini bisa. Satu lagi. Satu lagi yang Anda bisa itu ini. Distribution. Satu lagi bar plot. Nah, bar plot. Contoh misalnya Anda ingin TDS misalnya. Nah, di sini Anda bisa group by batuan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi di breksi itu ada TDS yang nilainya 800. Anda yang nilainya 500 sekian. Kemudian di lahar. Dan semakin banyak sampelnya, maka ini di setiap kategori akan muncul. Anotasi. Ini bisa Anda tambahkan sampel yang mana. Jadi ini tuh bukan angka nilai, tapi angka stationnya. Sample identitasnya. Color misalnya Anda mau bikin begini juga bisa. Jadi ini Anda matikan. Anda bisa tahu di sini ada legend. Jadi di sini ada yang ditanyakan. Nah, hierarki clustering itu kita lihat di sini. Nah, dia. Dan kalau untuk mencek koneksi bisa juga nih. Dari sini Anda drag ke kiri. Atau dari kanan untuk output Anda drag ke tangan. Jadi kita lihat inputnya dulu. Nah, dia harus terkait dengan input salah satu dari ini. Jadi mungkin distance perlu. Distance itu jaraknya. Distance jaraknya. Nah, dari sini kita drag lagi. Dia perlu apa? Nah, file bisa. Jadi kita bisa hubungan ke file. Tidak ada masalah. Kita buka. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kedekatan dari parameter. Tapi kita tidak melihat dari distance-nya. Nah, ini kita bisa set. Jadi kita bisa set bukan kolomnya yang diklasifikasikan, tapi barisnya. Jadi kita klik row. Kita klik row. Nah, maka di sini nanti berubah. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pengklasifikasian sampel. Ini adalah nomor barisnya. Nah, ini kita mau ganti dengan bukan enumeration, tapi identitas batuan, FID. Nah, ini juga bisa. Jadi sampel nomor 26 dan 27 itu punya kedekatan. Sampel 32 sampai 31, 32, 33, 28, 29, 31 itu punya kedekatan. Yang paling beda itu adalah sampel 30. Nah, pertanyaan saya. Ada apa Ziki di sampel 30? Apanya yang aneh di sini? HCO3-nya tuh, Pak. Hah? HCO3-nya tuh, Pak. Enggak, HCO3-nya. HCO3-nya. Enggak ini tuh. Oke, sama aja. Ya, enggak terlalu tinggi. Kalsium, kalsium, kalsium. Kalsium. Mana kalsiumnya? Nah, bisa jadi ini. Gitu loh. Jadi, itu yang kemudian membuat grafik ini. Ini kan lumayan nih. Bisa untuk klasifikasi. Ini bisa batuan juga. Jadi di sini, kalau saya tanya, apakah batuan mengendalikan kualitas air? Coba, kalau ngelihat grafik ini. Apakah Anda berpikir batuan mengendalikan kualitas air? Eh, oh enggak, Pak. Bisa jadi kecil pengaruhnya. Karena, coba Anda lihat. Ini breksi, Pak. Memang dia terpisah. Tapi ada breksi nyempil di sini. Kemudian kita lihat grup yang besar ini. Isinya lava, lahar, breksi, campuran. Kendali geologi atau batuannya. Kendali batuan itu akan bisa Anda sebut kuat. Ketika klasifikasi ini betulan dibagi berdasarkan batuan. Persis sama. Misalnya yang ini breksi, yang ini lava, yang ini lahar. Yang ijo ini lahar semua. Yang ini lava semua. Yang ini breksi semua. Kalau itu yang muncul, maka Anda bisa bilang litologi mengendalikan, punya kendali kuat. Yang mana? Ini akan sangat berkaitan dengan distribusi data yang ini. Kalau Anda lihat kan tidak ada yang terlalu tinggi. Kecuali ini CL, Pak. Ini CL tinggi. Ini CL tinggi. Nah, sekarang artinya apa? Ada yang aneh. Selain batuan, di grup yang ini. Nanti yang saya menunjukkan. Jadi batuannya boleh sama. Batuannya boleh sama breksinya. Tapi ada satu hal yang mengendalikan lebih kuat dibanding batuan. Terpaya nggak? Terpaya nggak? Ayo, Pak. Kita interaktif, Pak. Yang lain, Farhan, Fazlan, Diki. Ayo, bunyi, Pak. Bunyi. Iya, Pak. Kebayang, Pak. Ayo, bunyi. Ya, dibuka aja ininya. Kecuali kalau noise itunya berat ya. Anda ini coba... Jadi, kalau kita lihat. Sekali lagi saya lihat. Saya ulang. Jadi, batuan-batuan yang ada di sini itu tidak punya kendali dominan. Kenapa? Karena ada banyak campuran di sini. Ini campuran. Ini terjadi. Ini campuran ini. Kendali litologi akan dominan kalau grafiknya memisahkan betul-betul antara grup breksi, lava, dan lahat. Konsisten. Maka batuan punya peran dominan. Tapi ketika ini terjadi, maka ada pengaruh lain yang mempengaruhi yang punya pengaruh lebih kuat dibandingkan batuan. Kita bisa lihat di sini. Ini kan tinggi. Chlornya tinggi. Sulfatnya ini. Yang ini jelas tinggi. ACO3-nya tinggi. Natriumnya ini ribuan. Yang lain ratutan bahkan puluhan. Ini juga sama. Nah, pertanyaannya adalah sampel yang 26 dan 27 ini, apakah ada yang aneh? Ngerti cara ininya ya? Cara berpikirnya ya? Lampak. Jadi, statistik ini itu hanya membantu Anda. Tanpa statistik pun sebenarnya, kalau Anda lihat ini, maka sudah cukup untuk membuat dugaan-dugaan awal. Tidak cukup sebenarnya. Membantu kalau misalnya banyak ya datanya. Ya, kalau datanya banyak membantu sekali. Termasuk widget yang ini nih. Widget yang data table. Ini kan shading ini. Di sini kan kelihatan TDS tinggi. Misalnya CL-nya tinggi sekali, yang lain kecil-kecil. Jadi, indikasi-indikasi awal itu bisa terlihat. Nah, itu hirarki clustering. Jadi, kalau datanya banyak. Nah, oleh karena itu, tabel data ini bisa saja nanti Anda tambah. Nah, di sini misalnya menurut, ini data si Anu, ini data si Anu, ini data si Anu. Ya, catatannya hanya satu. Kalau bisa ininya penuh. Nah, sekarang coba kalau kita buka file yang ini. File yang lainnya. Jadi, datanya itu harus setara. Jadi, jangan ada yang isi, ada yang kosong. Ini juga enggak masalah sih sebenarnya Anda analisis, tidak ada masalah. Karena ketika misalnya analisis hirarki itu dilakukan, maka dia akan mengeksklud baris-baris yang datanya tidak lengkap. Ini otomatis akan dihilangkan. Ini bisa. Nah, maka akan sangat bagus kalau di kesempatan yang lain, Anda punya data yang memang full. Gitu ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Jadi, nanti Anda bertanya pas saya, Pak. Ya, ya. Kalau misalnya saya gabungkan ini sama yang data yang full tadi, nanti pasti yang data yang kosong ini bakal masuk satu klaster sendiri gitu ya, Pak? Enggak, akan di-exclude sendiri. Otomatis seperti tadi nih. Seperti, ingat nggak yang ini, yang scatter plot? Iya, Pak. Cater plot itu, itemnya adalah memplot titik-titik yang punya dua nilai, X dan Y. Nah, ketika ada satu atau dua titik tidak punya salah satu nilai itu, maka dia akan hapus, akan dia keluarkan. Makanya, dia tadi bilang kan ini, point with missing TDS, not displayed. Nah, jadi, itu yang terjadi. Nah, artinya apa? Anda bisa memilih analisis, Pak. Jadi, analisis yang sifatnya multi-parameter, itu Anda aplikasikan hanya untuk data yang semua kolomnya terisi. Jadi, Anda subset datanya itu, istilahnya di-subset, dipotong. Jadi, data Ziki ya, di sini ada data Ziki total, ada data Ziki satu, ada data Ziki dua, dan seterusnya. Itu ya, jadi ibaratnya begitu. Nah, data yang tidak lengkap seperti ini, Anda bisa analisis individual, Pak. Jadi, Anda analisis saja angka-angka yang memang semuanya ada. Misalnya ini, ini semuanya ada kan? Nah, yang ini, ini untuk indikasi saja. Ini bisa, tapi Anda akan hanya menganalisis data ini saja. Jadi, bisa, tetap bisa dianalisis, tapi individual gitu. Per kolom jadinya. Jadi, plot-plot yang Anda pakai itu harus plot-plot yang per kolom. Contoh, yang per kolom itu ini, bar plot tadi. Ini per kolom, distribution, ini per kolom, ini bisa dipilih. Dan yang lain. Nah, sekarang PCA, salah satu analisis yang sering saya pakai. Kalau ini melakukan clustering kolomnya. Ini juga bisa sih. Ini juga bisa, Anda ganti ke kolom. Ininya default saja. Ininya akan berubah menjadi ini kan, kolomnya yang dianalisis. Nah, di sini kita bisa lihat, Pak. Jadi, antara CA, kedalaman, dan MAT ini somehow kok bisa deketan gitu. Kemudian yang ini deketan dengan parameter yang lain. Terus NO3 dengan NO2, ya pasti dia satu style ya. Itu deketan. Nah, mungkin yang ini kita lihat lah perlu atau tidak. Tapi, untuk yang ini kayaknya perlu, Pak. Hierarki clustering. Nah, tapi Anda harus mencari tahu distance itu bagaimana cara ngitungnya. Ya kan? Oleh karena itu, slide Ziki itu bisa nanti jadi template, Pak. Ziki kan yang mau sidang pertama. Jadi, slide Anda harus, ini, Kik. Jadi duluan, kita otak-atik bersama, Kik. Nah, untuk template yang lainnya. Ada apa lagi nih plot yang berkaitan? Kayaknya hanya scatter plot, bar plot, distribution. Tidak perlu semuanya dikayangkan sebenarnya. Tapi, itu yang terkait dengan geologi. Yang lain nantilah Anda bisa coba-coba sendiri. Nah, sekarang coba plugins ya. Plugins. Jadi, plugins itu widget. Options, add-ons. Bukan plugin, sorry. Add-ons. Add. Oke, add-ons. Option, add-ons. Nah, di sini nanti dia akan mengubah. Jadi, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, basic-nya. Membantu nggak? Membantu, Pak. Klik Excel add-ins. Nah, kemudian di sini ada analisis tool pack. Ini yang penting. Tapi, sekalian aja lah dua-duanya. Kemudian di-oke-kan. Oke, ini data analysis. Ini icon ini tidak muncul awalnya. Nah, Anda bisa cari yang ini, Pak. Deskriptive analysis bisa correlation coba ya. Nah, ini filenya harus dibuka dulu. Jadi, kita harus buka file yang. Oke, cancel. Kita harus buka dulu file yang. Tapi, file yang sama ya. Kemudian data, data analysis, correlation. Oke. Nah, input range-nya itu ini. Kita bisa pilih lah. Mulai yang ini mungkin. Data yang sifatnya identitas, nggak perlu. Kemudian, group by columns. Label inverse row. Karena ini label-nya kan ada di baris yang pertama. Oke. Ini hasilnya. Dia akan membuat sheet yang berbeda. Nah, ini hasilnya. Ini adalah, ini setara dengan yang orange, yang ini. Nah. Terima kasih ya. Sehat terus. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Balang salam Pak. Terima kasih telah menonton.